Kamu iri kan? Iya kan? Kamu iri ke atasnya, deh. Bu Cika, mau masak apa? Saya bantu ya, Bu? Ini ikannya udah saya bumbuin. Aduh, nggak perlu. Saya bisa sendiri. Mari, biar anak saya aja Gaby yang bantuin. Ya sudah kalau begitu, saya bantu yang lain aja deh. Sayang, tomatnya udah dipindahin piring ya? Pintar anak mama. Ini sebentar lagi sotoknya matang. Kamu masak sotok? Dari penampilannya sih nggak menarik. Pasti rasanya juga biasa aja. Ya, dari aromanya sih sedap banget nih kayaknya si sotonya itu. Eh, sure. Saya ini pemilik restoran. Saya biasa masak buat resto sayang. Jadi saya tahu rasa yang enak atau enggak. Walaupun dari aromanya. Gimana sih kamu, Nuna? Masak tuh yang benar. Kita kan masak untuk semua orang. Jadi harus dipikirin rasanya. Apalagi untuk buka kuasa. Masak. Insya Allah enak, Bu. Setiap hari saya masak soalnya di rumah. Sudah, sudah. Sekarang kita mulai masak lagi ya, Bu ya. Karena masih banyak lawi yang harus dimasak. Ayo lagi. Iya, Bu. Sayang, abis ini kita masak capcai ya. Iya, Ma. Capcai. Nanti kalau misalnya Sava makan buka puasa. Kalau ada brokolinya nggak apa-apa dipisahin. Kasih Mama ya. Oke, Ma. Bu Nuna dan Sava masak menu kedua. Aku nggak boleh kalah. Sebelum dia selesai masak menu kedua, Masakanku harus sudah selesai semua. Gabi, buruan ambil ikannya cepet. Ma, ikannya gosong. Hah? Wih, tuh. Ya Allah. Bu. 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 Wah, katanya pintar masak. Katanya pintar masak. Gimana? Itu aja. Makin gosong. Gimana sih, Bu? Katanya punya restoran, pintar masak. Tapi aduh, goreng ikan aja pala gosong. Hahaha. Parah banget sih. Gak bisa goreng ikan hari gini, Bu. Wah, nanti. Bu Cika. Awas, Nuna. Itu masakan saya. Awas. Iya, saya cuma mau bantu, Bu. Dibanding meledak. Ntar kita yang ada nggak pada pulang ke rumah. Bapak-bapak, pada kajian hari ini saya akan membahas mengenai rasa kita bersyukur kepada Allah SWT. Tagaru alam ini mengajarkan kita untuk bersyukur dengan alam. Kita bisa lihat di sekeliling kita ini, alam yang begitu indah, begitu luas. Kita harus pandai bersyukur. Tadi kita juga bisa lihat sungai yang begitu indah, airnya deras, jernih. Itu bisa dimanfaatkan oleh umat manusia yang ada di dunia ini. Udara yang begitu segar, sejuk, bisa membuat badan kita ini jadi semakin sehat. Nah, makanya daripada itu pandai-pandailah kita sebagai manusia ini mengucap rasa syukur ke hadirat Allah SWT. Dengan cara apa? Dengan cara kita rajin melakukan ibadah. Ya. Kalian semua harus pintar baca situasi. Dan awasi semua pergerakan sebelum kita bergerak. Kita langsung cabut sekarang, Bos. Jangan dong. Malam hari adalah waktu yang tepat untuk kita bergerak. Dan saya nggak mau kalau ini sampai gagal. Berarti nggak, Lian? Siap-siap, Bos. Kenapa ya Pak Daniel terus-terusan memantau non-safa, kununga, dan si pengkhianat dipta? Sebenarnya mereka mau kemana? Saya nggak bisa mengikuti mereka lagi. Bagaimana kalau Pak Daniel benar-benar mengincar non-safa? Wah. Gue harus laporan nih ke Pak Gadi. Gimana, Ji? Halo, Pak. Saya mau laporan, Pak. Saya melihat Pak Daniel ada di Tadabur Alam. Acaranya non-safa, Pak. Kau mau yakin itu, Daniel? Iya, Pak. Saya yakin, Pak. Itu Pak Daniel, Pak. Dan dia sepertinya tidak sendiri, Pak. Dia sama beberapa orang. Kayaknya sih sama anak buahnya, Pak. Dan saya lihat nih, Pak. Dia kayaknya sedang mengintai non-safa, bununa, dan sepengkhianat dipta itu, Pak. Pak... Ji? Kamu awasin terus bergerakannya, Daniel. Saya yakin dia pasti ngincar safa lagi. Kamu tunggu saya sekarang. Saya ke sana. Baik, Pak. Ngapain tuh Pak Daniel, ya? Kenapa aku ngerasa rumah ini sepi banget, ya? Harusnya kan aku happy nggak ada Nuna, nggak ada Dita. Terima kasih aku di rumah ini cuma semetigur doang, sih. Nuna, Dita, Safa pergi senang-senang Tadabur Alam. Terus Pak Wibowo pake buka di luar lagi sama Vera. Kan aku jadi sendirian di sini. Nuna sama Dipta pasti lagi mesra-mesraan sekarang. Dipta pasti akan bikin Nuna semakin bahagia di sana. Iya dong. Aku pasti mesra nggak akan sama Mas Dipta. Wah! Kak Agus. Kasian banget sih kamu sendirian. Aku jalan-jalan dong sama Mas Dipta. Lihat bintang-bintang di langit yang indah. Emang kamu sendirian? Kasian. Ya nggak diajakin Tadabur Alam bareng sama aku. Sama safa, sama Mas Dipta. Pasti kamu iri kan? Iya kan? Kamu iri kan? Kasian. Tidak. 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 Kan ini berhubungan sama Safa, jadi seharusnya dia pasti akan mau. Halo, Anggun. Halo, Gani. Gani, kamu di mana? Saya lagi di jalan. Ada apa? Loh, kamu nggak pergi ke Tadabur Alam juga? Kan kamu juga papanya Safa. Saya lagi menuju ke sana. Sebenarnya saya lagi khawatir banget, karena saya baru dapat laparan ada anak buah saya. Kalau Daniel ada di sana, saya yakin dia pasti lagi mengincar Safa. Daniel ada di sana? Berarti keselamatannya Safa terancam. Kamu di mana sekarang? Belum jauh kan ya? Aku ikut ya. Kamu bisa jemput aku? Enggak. Sebaiknya kamu nggak usah ikut. Oh, kenapa? Ya saya hanya khawatir kalau kamu ntar kenapa-napa. Selain kondisi kamu yang lagi hamil, kamu juga masih susah untuk jalan. Dan saya nggak bisa menjamin apa yang akan terjadi di sana. Enggak, Gani gini. Kamu percaya sama aku, aku pasti akan jaga diri. Aku pasti akan hati-hati kok. Aku nggak bisa tenang di rumah gini aja. Aku kan juga mikirin keadaan kamu dan Safa. Aku khawatir sama kalian. Aku ikut ya. Kamu udah mau keras kepala. Oke, tapi kamu siap-siap sekarang ya. Siapa yang ngasih cepatnya sampai ke sana. Ya, aku siap-siap sekarang. Oke, Gani. wizardatnya kembali baru. Semuanya, kamu tunggu. Terserah-serah nampak kemai. Gibi mau tante ambil minum? Enggak, enggak. Enggak usah. Saya saja enggak seminum. Makanya, makan jangan buru-buru. Enggak sabaran banget sih. Tuh, liatin. Mamanya Shafa sampai ngeliatin. Malu-maluin. Mas, ngomong-ngomong ini pertama kalinya ya. Keluarga kecil kita buka puasa di luar rumah dengan suasana yang seperti ini. Iya, Sayang. Aku juga senang banget. Shafa juga senang banget, Mas. Buka puasa di alam biasanya kan dari dalam rumah. Jadi suasananya beda ya, Mas? Iya, Sayang. Tidak. Oh iya, Mas. Abis buka puasa ini, acara selanjutnya apa ya? Setelah kita makan. Terus kita shalat raweh. Terus nanti ada kajian dari Ustadz. Setelah itu baru kita masuk ke acara utama. So, aku ready? Ya. Iya. Sekarang mamang dulu yang banyak ya, Sayang. Oh, mati. Bentar banget. Abisin Sayang, Maafnya. Tidak. 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 Buna tinggitin. Tidak. ателя. Saya rindu. Terima kasih.